Mabes Polri menetapkan bayang kara dua Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Sahuta Barat alias Brigadir J di rumah atasannya Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sempat banyak yang tidak percaya kalau Baradae adalah pelakunya dan menganggap dia hanyalah orang yang dikorbankan demi melindungi atasannya. Belakangan akhirnya diketahui kalau Eliezer memang melakukan penembakan namun atas perintah Sambo. Kasus bawahan dikorbankan untuk melindungi atasannya bukan baru terjadi kali ini saja. Dulu kasus penganiayaan dan pembunuhan mahasiswa Institut Teknologi Bandung atas nama Rene Louis Conrad, tersangkanya juga polisi berpangkat rendahan. Rum Ali dalam tulisannya menyilang jalan kekuasaan militer otoriter menceritakan peristiwa penembakan Rene Louis Conrad itu. Dalam tulisan itu diceritakan pada 6 Oktober tahun 1970 atau sehari setelah peringatan Hari Abri terjadi peristiwa memalukan bagi kepolisian. Taruna Akabri bagian kepolisian telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Kejadiannya bermula pada pertandingan sepak bola antara mahasiswa ITB melawan Taruna Akabri kepolisian. Pertandingan sepak bola ini untuk meredam pertentangan antara Akabri kepolisian dengan mahasiswa yang tidak suka dicukur paksa. Kala itu, aparat hukum dibantu Taruna Akabri kepolisian memang sempat merazia rambut gondrong dan mencukur paksa. Lanjut ke pertandingan sepak bola akhirnya kala itu Akabri kepolisian kalah dengan skor 0-2 oleh mahasiswa ITB. Pertandingan itu pun membuat malu Akabri kepolisian. Dalam perjalanan pulang, bis Taruna Akabri kepolisian berpapasan dengan seorang mahasiswa ITB yang mengendarai sepeda motor dan tidak ikut menonton sepak bola. Nama mahasiswa itu adalah Rene Lois Konrad. Rene naik pitam karena diludahi dari Arabis. Saat itu juga, Rene berteriak kesal. Kalau berani turun, tantangnya. Para Taruna itu akhirnya turun. Beberapa mahasiswa yang berada di kejauhan menyaksikan penyiksaan atas Rene dan kawan yang diboncengnya. Sang kawan berhasil lolos. Namun sebaliknya, Rene tidak bisa melepaskan diri karena rupanya dia dijadikan sasaran utama. Mahasiswa yang menyaksikan pengeroyokan itu dari kejauhan dilarang mendekati tempat kejadian oleh polisi yang sedang berjaga. Rene disiksa di depan asrama F. Lalu terdengar letusan tembakan di tempat kejadian. Menurut Rum Ali dalam laporannya di Mingguan Mahasiswa Indonesia, peluru yang membunuh Rene berasal dari pistol call 38. Menurut polisi, senjata itu tidak lagi dipakai kepolisian. Para taruna yang terlibat pengeroyokan diantaranya anak jenderal polisi dan tidak ada yang mengaku sebagai penembak Rene. Demi para calon perwira, para petinggi polri bahkan sampai hati mengorbankan seorang bintara brimob bernama Jani Maman Sujarman, tulis Rum Ali. Brigadir dua polisi Jani Maman Sujarman kebetulan bertugas di tempat kejadian. Menurut polisi, Rene ditembak dengan senjata Carl Gustav yang dipegang Jani. Bribda Jani pun diseret ke pengadilan. Adnan Buyung Nasution menjadi pembela Jani. Jani banyak mendapat simpati dari mahasiswa. Muhtar Lubis Dalam tajuk-tajuk Muhtar Lubis di harian Indonesia Raya Vol. 2 yang sebelumnya dimuat di dalam Indonesia Raya 4 Januari 1917 menyebutkan kalau dalam persidangan Hakim mengabaikan saksi-saksi yang hendak diajukan bribka Jani. Akhirnya, Hakim menjatuhkan fonis lima tahun delapan bulan penjara. Banyak yang tidak puas dengan putusan yang merugikan Jani. Publik yakin Jani ditumbalkan demi melindungi masa depan anak-anak jenderal. Seingat Muhtar Lubis, kala itu Hakim mengatakan kalau hak asasi manusia yang disusun perserikatan bangsa-bangsa atau PBB tidak cocok diterapkan di Indonesia dan tidak sesuai dengan Pancasila. Padahal, Orde Baru Suharto baru saja masuk PBB. Sinar harapan tanggal 19 Mei tahun 1971 mencatat pengakuan mbribda Jani yang bersumpah tidak menembak Rene. Persidangan Rene Konrad diadakan lagi di Mahkamah Militer Jakarta Banten pada pertengahan tahun 1973. Kali ini dengan terdakwa para taruna polisi yang sudah menjadi Inspektur Polisi atau saat itu Letnan 2. Mereka adalah Hairul Baharmuluk, Dodo Mikdad, Ahmad Aruni Gumai, Riyadis Yanturi Simatupang, Sugeng Widianto, Nugroh Ostenrik, dan Nugroh Jayusman. Dua Nugroh terakhir adalah anak jenderal polisi. Sekali lagi, penembakan Rene Konrad tidak terungkap. Semua terdakwa kemudian berkarir di kepolisian. Ada yang karirnya buruk karena kasus penganiayaan tahanan yakni Baharmuluk. Ada pula yang jadi jenderal dan menjabat Kapolda Metro Jaya seperti Nugroho Jayusman. Awaludin Jamin dalam biografinya berjudul Pengalaman Seorang Polisi Menulis. Seorang taruna tanpa menyadari telah menggunting rambut seorang mahasiswa ITB. Kejadian ini berakhir dengan perkelahian. Irjen Awaludin yang saat itu menjabat Deputi Urusan Khusus Polri yang memimpin langsung penyelesaian kasus itu karena Kapolri Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso tengah berada di luar negeri. Awaludin menilai telah terjadi kekeliruan mengapa taruna akabri polisi yang segera tamat dengan pangkat Letnan 2 harus melaksanakan on-the-job training dengan tugas seperti tamtama atau bintara. Dan mengapa mesti diadakan pertandingan sepak bola? Padahal cabang olahraga ini sering mengundang perkelahian tulis Awaludin. Suroyo Bimantoro salah satu taruna akabri kepolisian mengatakan ide pertandingan sepak bola datang dari Kapol Wilta Bus yang rupanya kakak adik dengan rektor ITB saat itu. Diketahui juga usai masalah itu para taruna kembali ke penampungan di selapa atau sekolah lanjutan perwira TNI Angkatan Darat di Hegarmane. Mereka diperintahkan membuat laporan kemudian dikelompokkan diperiksa dan dikonsinyir sampai pemeriksaan kemudian mengerucut. Pemimpin para taruna komandan resimen korps taruna Sersan Mayor 1 taruna Ferry Mai Lansum kemudian membuat pernyataan sikap isinya kalau ada diantara para taruna yang ditindak dan dikeluarkan maka 365 taruna angkatan 365 memilih diberhentikan. Terima kasih telah menonton!